Seberapa mengkhawatirkan perekonomian global pada saat ini dan seberapa besar pengaruhnya khususnya terhadap negara-negara emerging market seperti Indonesia ini yang kita kan sudah merasakan juga ada dampaknya dan imbasnya. Tapi kalau secara keseluruhan ini seberapa mengkhawatirkan sih sebenarnya atau Bu Ani melihat bahwa sebenarnya ini masih sesuai dengan target pertumbuhan dunia secara keseluruhan? Kalau dari sisi suasana dunia ya, sebetulnya 2018 ini ada perubahan yang kita semua harus makin waspada. Sebetulnya kata-kata tentang proteksionism itu sudah disampaikan dari lama tahun lalu juga. Bicara tentang suku bunga Federal Reserve naik juga sudah disampaikan. Yang menarik di 2018 atau yang berubah yang perlu untuk meningkatkan kewasbadaan dari semua negara termasuk Indonesia adalah bahwa eskalasinya tinggi dan ini dari retorika menjadi action. Kalau dulu Presiden Trump mengatakan saya akan meminta negara-negara yang punya surplus dengan Amerika untuk saya naikkan tarif. Itu masih ngomong. Kalau sekarang dia sudah lakukan, untuk RRT dia sudah lakukan 50 bilion, dia akan naikin lagi ke 200 bilion, dia akan naikin lagi ke 560 bilion. Itu menjadi berubah sama sekali dinamikanya. Karena dulu masih saling ngomong, sekarang menjadi real war. Karena begitu Amerika melakukan ini, RRT akan melakukan yang lain. Dan itu semuanya aksi-reaksinya itu makin lama makin negatif terhadap dunia. Jadi 2018 resiko meningkat sangat tajam. Dan dengan Federal Reserve melihat resiko ini makin tajam, dia harus makin mengakselerasi karena ekonomi Amerika sendiri juga meningkat dengan retorika maupun dengan kebijakan fiskal mereka, maka mereka menaikkan suku bunganya menjadi lebih cepat. Mereka melakukan tighteningnya juga lebih cepat. Ini mempengaruhi seluruh dunia secara jauh lebih nyata. Oleh karena itu reaksi inilah yang sekarang ini muncul. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini membuat kita waspada, growth-nya belum direvisi. Growth projection untuk tahun ini masih 3,9 untuk dunia. Di mana developing country masih sekitar 5,1-5,2 sementara advanced country akan makin tinggi karena Amerika pertumbuhannya tinggi. Namun dengan growth ini suku bunga itu akan naik secara lebih cepat. Dan reaksi dari kenaikan ini di setiap negara akan berbeda. Kalau negara yang exposure-nya sangat besar terhadap global, apakah dia defisit dari perdagangan, defisit current account, apakah bahkan capital flow-nya minimal, dia akan terkena. Kalau utangnya dia besar terhadap luar negeri, dia akan terkenal lebih. Dan ini yang terjadi dengan Argentina dalam hal ini. Turki to some extent. Nah dalam situasi itulah kemudian mereka perlu melakukan policy response yang berbeda. Kecepatan dari policy response inilah yang akan menentukan apakah mereka akan bisa meminimalkan dampak negatif dari situasi ini. Tapi poin saya adalah mengatakan bahwa 2018 setiap negara harus makin waspada terhadap lingkungan yang dianggap jauh lebih volatile dan hostile. Jadi lebih bergejolak dan lebih tidak ramah dalam hal ini. Dan ini akan sampai tahun 2019 juga Bu Ani melihat tidak akan terlalu banyak berubah ya. Paling tidak sampai akhir tahun ini jelas ini ketidakpastian itu akan continue. Kalau dari Federal Reserve kan sudah komunikasi mereka, mereka akan continue sampai 2019. Jadi artinya kita akan harus bisa menyiapkan diri bahwa kondisi yang volatile dan hostile di luar ini harus bisa kita redam melalui kebijakan-kebijakan dalam negeri kita untuk melindungi ekonomi kita. Kadang-kadang memang kebijakan ini terpaksa harus dilakukan. Dalam situasi normal kita tidak ingin melakukan. Katakanlah seperti kemarin kita mengumumkan 1147 komoditas yang PPH impornya kita naikkan. Ini karena kita harus melihat bahwa dengan kondisi global yang bergejolak dan tidak ramah ini maka pengaruh pertama adalah di neraca pembayaran kita. Karena ini pintunya, pintunya Republik Indonesia di neraca pembayaran. Dan di sisi pintu inilah kita ada beberapa import kita naiknya tinggi banget. Sementara ekspor kita walaupun naik tidak setinggi importnya. Importnya ekspornya naik sekitar 6-7 persen, importnya naiknya itu hampir sekitar 20 persen. Yang ini menyebabkan kita memiliki vulnerability. Kalau dia bergejolak dari luar ini menjadi pintu masuk pertama. Sehingga kita perlu untuk melakukan koreksi di situ. Yang kedua juga dengan interest rate di luar naik, capital inflow itu menjadi lebih sulit. Karena mereka lebih tertarik kepada suku bunga yang tinggi di Amerika Serikat sendiri. Dan oleh karena itu kita juga perlu untuk lihat kalau sampai terjadi capital flownya tidak setinggi yang seperti yang kita hadapi dua tahun terakhir, maka penyesuaian seperti apa yang harus kita lakukan? Jadi kita sekarang sudah harus cepat melakukan langkah-langkah karena lingkungan bergerak gitu kan. Nah kalau kita bisa mengatakan dalam situasi ini kesehatan matters gitu. Kalau seperti Desi Batuk tadi, kalau suasananya tidak sehat dan kemudian ada angin dan badai topan muncul akan terkena lah semuanya dan cepat banget kita akan drop situasinya. Maka Indonesia perlu memperkuat APBN kita fiskalnya diperkuat, kemudian kebijakan moneter melakukan apa yang disebut meredam shock ini dan mencoba men-smouth atau memuluskan adjustment proses. OJK akan melakukan seluruh supervisi terhadap sektor keuangan. Dan make sure, diyakinkan bahwa neraca mereka baik dan kuat dalam menghadapi berbagai kemungkinan perubahan nilai tukar, perubahan suku bunga, perubahan terhadap growth ekonomi. Itu semua dilakukan karena kita sama seperti kayak kita ada di gedung, kadang-kadang kita melakukan fire drill gitu kan. Kalau sampai terjadi kebakaran bagaimana cara kita alarmnya gimana, pergi ke sternya, ke tangga seperti apa, keluar dari gedung seperti apa, meeting point di luar. Itu kan kita selalu harus melakukan itu karena we never know gitu kan yang namanya kejadian. Jadi saat ini Indonesia juga melakukan berbagai tindakan-tindakan untuk ekonomi kita bisa terus tidak terpengaruh secara negatif. Situasi di mana rupiah melemah 7-9 persen itu berarti menguntungkan produk-produk Indonesia sekarang menjadi 7-9 persen lebih murah. Nah kalau sekarang saya tambah dengan proteksi import kita dinaikkan menjadi 10 persen, ya kan. Jadi sekarang harga import itu selain dia lebih mahal 9 persen, plus saya naikkan 10 persen kan menjadi sekitar 20 persen. Produk-produk dalam negeri kita harusnya sekarang menjadi lebih murah 20 persen dibandingkan produk import. Di sini letaknya industri-industri dalam negeri harus memanfaatkan. Terima kasih sudah menonton!